Pertama kami sampaikan bahwa kami dari Forum Rektor Indonesia yang merupakan perwakilan dari banyak rektor tentu saja, mulai dari rektor IPB sampai dengan rektor UNJ, berterima kasih dan bersyukur bisa mendapatkan kesempatan untuk memberikan masukan atau berdiskusi dengan Bapak Presiden. Ada beberapa fokus yang tadi kita diskusikan berkaitan dengan tantangan ke depan, yakni bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk agar tahun 2045 itu benar-benar Indonesia bisa menjadi negara lima besar dan tentu Indonesia emas di tahun 1945. Banyak program yang tadi kita coba galih secara bersama-sama dan tentu kami mendapatkan penugasan dalam terkutip dari Pak Presiden untuk lebih memformulasikan dan lebih mentekniskan lagi, kira-kira untuk memastikan Indonesia menjadi negara maju tahun 2034 itu diperlukan apa saja. Dan tentu kami nanti akan membahas dengan lebih teknis sebagai bagian dari masukan yang mesti menjadi pijakan bagi para pengelola negara ini, siapapun nanti yang tentu saja akan memimpin bangsa dan negara ini. Sehingga keberlanjutan pembangunan di Indonesia untuk mengarah ke satu faktor yang sama, yakni Indonesia maju tahun 2034, ini akan bisa lebih dipastikan lagi dan itu kuncinya adalah satu, kualitas sumber daya manusia sehingga diperlukan fokus-fokus tertentu termasuk di agro-malitim, pengembangannya. Kemudian yang kedua adalah ropet berkaitan dengan pengembangan sain dan teknologi, yang tentu ini akan menjadi pilar dari sebuah negara maju atau tidak. Di manapun negara maju, mesti sain dan teknologinya maju. Sehingga ini juga akan menjadi bagian masukan yang kita sampaikan untuk kita detailkan lebih lanjut ke depan roadmap pengembangan sain dan teknologi di Indonesia seperti apa. Untuk mendorong ketahanan pangan, untuk mendorong ketahanan kesehatan, untuk mendorong ketahanan energi, dan intinya kita semua menjadi negara yang berdikari, mandiri, dan tentu maju. Jadi dua hal itu yang menjadi topik diskusi kami pada sore hari ini. Sekali lagi, mudah-mudahan mohon bantuan kawan-kawan media untuk mensupport kami bisa memformulasikan sesuatu yang nanti akan bermanfaat untuk menjamin keberlanjutan Indonesia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Demikian. Ada pembahasan mengenai pemilu atau capres-cawapres ya. Mengingat kan 63% pemilu yang ke depan itu kan enggak ada pembahasannya, dan juga ada pembahasannya yang bisa berlaku. Kalau ke arah itu secara spesifik tidak. Tetapi justru kita diminta nanti untuk bisa memberikan masukan bagi para capres apa yang harus mereka lakukan. Jadi bukan sebaliknya, bukan capres yang kemudian menarik kita, tapi kita yang kemudian diminta untuk memberikan masukan-masukan apa yang mesti dilakukan untuk Indonesia maju itu. Dan itu nanti akan berkaitan dengan banyak sekali diskusi-diskusi di kami. Yang berikutnya tentu kami juga tadi menyampaikan bahwa ada beberapa pemilih pemula di perguruan tinggi yang perlu mendapatkan sosialisasi dan informasi yang benar tentang banyak hal, dan ini akan kita kombinasikan. Jadi dalam satu kesempatan mungkin kita akan mengajak para capres itu untuk barangkali mendengarkan, tadi istilahnya ya, mendengarkan masukan-masukan dari kami, dan juga tentu mendengarkan masukan-masukan dari para calon pemilih atau apapun, tapi bukan mereka capres yang menyampaikan, tapi justru kami-kami yang akan menyampaikan dan memberikan informasi kepada para pasangan capres. Berkaitan dengan masukan itu apa, maksudnya lingkungan kampus akan membuat seperti seminar atau debat publik yang menghadirkan tiga calon pemilih? Enggak ya, jadi enggak, enggak sampai ke situ. Nanti forum rektor yang akan menggangas di mekanismenya, tapi kita enggak akan ada mekanisme seperti itu, karena tadi mungkin bukan di soal perdebatan, yang terpenting adalah kami memposisikan pergulan tinggi itu sebagai guru-guru bangsa istilahnya, yang kemudian harus memberikan informasi sebanyak-banyaknya bagi para capres, bukan sebaliknya, jadi bukan sebaliknya, sehingga itu yang akan nanti kita coba formulasikan lebih baik lagi agar pelaksanaan juga lebih enak lagi di kemudian hari. Intinya gitu ya, jadi kita ingin ada faktor yang sama untuk menjadikan Indonesia maju tahun 2034, karena kuncinya di situ. Begitu di sini lepas, maka kita akan ketinggalan dengan banyak negara yang lain. Oke, terima kasih.